Kedatangan lagi mobil keluarga yang cukup laris di pasaran ya dan juga cukup laris juga di showroom kita teman-teman ya Mobil keluarga 3 baris, nyaman, spare pate gampang dicarinya dan juga perawatan yang gak bakal rewel teman-teman Yuk langsung aja kita bahas dan ulas seperti apa kondisinya, tonton terus Honda Mobilio A Prestige 2014 bertransmisi Matic Nah untuk mobil ini pajaknya dia udah panjang sekali teman-teman ya Bulan 3 2025 Nah untuk nopolnya dia B Tanggrang nih teman-teman Yuk langsung aja kita close up, kita deketin untuk kondisinya seperti apa Nih kalian bisa lihat di bagian grill depannya disini udah sedikit kusam ya teman-teman Nanti kita akan bantu maksimalin kita kasih doff lagi Untuk di bagian risk roomnya masih cukup baik sesuai dengan kondisinya Untuk bagian headlamp sebelah kanannya Headlamp sebelah kanannya masih bening ya teman-teman Karena ini udah kita salon udah kita maksimalin Sedikit menguning di bagian pinggir-pinggir ya Untuk di bagian fog lamp bawahnya Masih baik juga masih bening ya Untuk di bagian sambungannya Sambungannya masih repkat, masih rapat, masih suai ya teman-teman Untuk profil bannya dia menggunakan profil ban di angka 185 Per 65 ringnya ring 15 ya Nah untuk tipe prestige ini untuk di bagian velgnya dia udah double tune ya teman-teman Jadi warnanya 2 gitu Nah untuk tampak bodi-bodinya, nut-nutnya semuanya masih enak sekali Dan masih kentara sekali ya teman-teman Masih cukup oke Lain bisa lihat di layar Kita deketin aja di bagian headlamp sebelah kirinya Kiri dan kanan semuanya masih bening dan mengkilat ya Karena udah kita maksimalin, udah kita salon teman-teman Di bagian fog lamp bawahnya sama Masih bening semua, masih oke Di bagian sambungannya Juga normal ya teman-teman Ini masih rekat sekali, masih rapat, masih sesuai dengan bawaan pabriknya Nah kalian bisa lihat Kalau untuk tipe prestige dia sudah ada Sand di bagian spionnya teman-teman ya Lampu sand di bagian sebelah sini Untuk di bagian sealer-sealernya Langsung aja kita cek Kita pastikan dari bagian atas Sampai ke bagian bawah Untuk pintu depan Sebelah kiri ini masih aman Nah teman-teman nih Sedikit minus di bagian sebelah sini Nanti gak usah khawatir Akan kita kasih squat light aja ya Biar keliatannya enak Jadi kondisinya seperti itu Untuk sementara waktu Dan sudah dilengkapi dengan talang air teman-teman Untuk di bagian sealer-sealernya Ini di bagian belakang sebelah kiri Tidak ada yang terputus Tidak ada dampul-dampul ulang Masih aman semua Untuk di bagian molding-moldingnya Kalian bisa lihat Di bagian nut-nut pintunya Semuanya masih kentara sekali Menandakan mobil ini Aman ya teman-teman Di bagian pengisian bakar ya Dia ada di sebelah kiri Untuk di bagian sambungannya nih Sambungan bemper belakang Dengan bodi Kalian bisa lihat ini masih rekat Dan masih sesuai ya Ini di bagian stop lamp belakang sebelah kirinya Sedikit retak di bagian sebelah sini Namun ini sesuai dengan kondisinya teman-teman Dengan tahunnya ini wajar sekali Tidak ada yang menguning Di bagian stop lampnya Ini kondisinya masih cukup baik Untuk emblem-emblemnya Semuanya lengkap ya teman-teman Ada bacaan Honda Mobilio ECVT ya Tuh kalian bisa lihat Tampak belakangnya Seperti ini ya Dia belum dilengkapi dengan Dua buah sensor mundur ya teman-teman Ini gak ada Kondisinya seperti ini Ada wiper di bagian sebelah situnya Nih langsung kita cek aja Di bagian bagasi mobilnya Teman-teman Di bagian tampak belakang bagasi mobilio ini Tuh kalian bisa lihat ya Untuk spare buat taruh barangnya Kondisinya seperti ini teman-teman Masih ada beberapa spare Kalau kalian buat taruh-taruh barang Ini masih aman Di bagian sealer-sealernya Kita pastikan ya teman-teman Ini di bagian baut-bautnya Belum pernah terbuka oleh kunci Di bagian sealer-sealernya Kita kelilingin aja Semuanya Tuh kalian bisa lihat Ini yang saya lihat Ini masih aman semua Kita kelilinginnya Gak ada yang putus-putus Di bagian sealer-sealernya Masih aman sekali ya teman-teman Untuk mobil Mobilio ini Dia sudah dilengkapi Teman-teman Dengan Ini ada tambahan Sepertinya ya Tambahan kamera mundur Ya teman-teman Untuk di bagian stop lamp Sebelah kanannya Kalian bisa lihat Ini masih cukup bening juga Dan masih oke Dan untuk di bagian kondisi Lampu-lampunya Kita pastikan berfungsi dengan baik Dan normal teman-teman Gak usah khawatir ya Nih Untuk di bagian nut-nutnya Pintu sebelah kanannya Ya Di molding-molding Bawahnya juga Ini masih aman banget Teman-teman mobilnya Ya Nih Untuk di bagian atas plafonnya Di bagian atas plafonnya Kalian bisa lihat Ini masih lurus Tidak ada langsung pipit di bagian atas plafonnya Ya masih sesuai dengan kondisinya Di bagian Talang airnya juga lengkap Nah ini minusnya Sepertinya teman-teman Kemarin saya Cek reportnya Pas pembeliannya Ada sedikit bagian Pintu depan Yang sebelah sini nih Ya Itu sepertinya pernah ketekuk Di bagian sealernya Sudah ada Berapa sedikit Teman-teman yang udah Didempul ulang Nanti kita cek aja deh Ini kita pastikan dulu Di bagian pintu Sealer belakangnya Ini gak ada yang didempul Di bagian sebelah Belakang kanan Teman-teman Di bagian door trimnya pun Ini masih enak banget Dilihat ya Masih sesuai dengan kondisinya Tidak ada gorsan yang terlalu dalam Di bagian karpet Karpetnya masih lengkap Di bagian jok-joknya Ini kurlitnya Masih baru ya Masih enak Kalian bisa lihat Sampai ke bagian belakangnya Ini bersih banget Di bagian atap Plafonnya juga tuh Gak usah khawatir teman-teman Mobilio ini Sudah dilengkapi Dengan double blower tuh Karena orang Indonesia Pastinya perlu ini ya Teman-teman Cuaca Indonesia tuh Sedikit panas ya Untuk tampak bagian Baris kedua Dan baris ketiga Overall sih semuanya Keseluruhan ini masih aman Ya Masih sesuai semua teman-teman Sesuai dengan kondisi tahunnya Dan di bagian pintu depan Atau baris pertama Kita cek lagi ya Nih kita pastikan Buat teman-teman Di bagian siler-siler Sininya masih aman ya Namun di bagian sebelah sini Tuh ya Nih Seperti ini teman-teman Kalau bagian yang sudah Didempul Tuh kalian bisa lihat Ini beda siler-silernya ya Teman-teman tuh Seperti ini kondisinya tuh Bagian siler-silernya Ini habis Sepertar Sepuluh sentian Ya Dan di bagian sini Ini sedikit korusi Ya teman-teman Cuman kita pastikan Ini mobil aman Di bagian stasi utamanya Kita jamin Bukan bekas laka Atau bukan bekas banjir Ya Di bagian pintu Door trim sebelah kanannya Pintu depan ini Masih aman sekali Ya Tidak ada Kita pastikan elektrik Kali berfungsi dengan baik Dan normal Kita lanjut aja Ke bagian door trim Ini Dashboard depan Sorry Dashboard depan ini Masih aman tuh ya Di bagian doffnya Tidak ada yang memudar Teman-teman Di bagian head unitnya Dia sudah Menggunakan head unitnya Kenwood Teman-teman Di bagian konsol Bokeh aman Di bagian sebelah kiri Door trim ini Masih aman sekali Ya Tidak ada yang memudar Di bagian jok-joknya Kursi-kursinya ini Masih empuk ya Masih enak Di bagian Persenelong Dan handbrakenya Dan di bagian transmisi Teman-teman Kita jamin Normal Di bagian Setir-setirnya Kalian bisa lihat Di layar Tuh Ini setir-setirnya Masih aman sekali Di bagian Kelaksonnya juga Masih oke Untuk Mobil ini Kilometernya Barunya tuh Di angka 131 Kilometer Dengan tahun Yang 2014 Ini bisa terbilang Low teman-teman Mungkin ini Pemilik sebelumnya Kisaran Pakai di angka Pertahunnya Itu di angka 10 ribu Pertahunnya Untuk mobil ini Kuncinya juga Dapat 2 Tuh teman-teman Ini masih aman Banget ya Tuh kuncinya ada 2 Di bagian tampak Si Jok supirnya Ini masih empuk Ya Ini Jadi bisa dilepas Teman-teman Jika kalian tidak suka Di bagian sarung joknya Bisa silahkan Kalian lepas aja Ya namun ini Kursinya Di bagian sarung ini Masih aman sekali Ini masih baru Teman-teman ya Pakai bisa lihat Tampak bagian Keseluruhan Interior Overall ini Masih aman sekali Dan masih Ajib sekali teman-teman Yuk langsung aja Nggak usah lama-lama Kita buka Kita cek bagian mesinnya Teman-teman Untuk di bagian mesinnya Langsung aja Kita deketin Biar kalian bisa lihat Dengan jelas Ini masih aman sekali Ya Di bagian mesinnya Kita pastikan Tidak ada yang rembes-rembes Oli Atau ngacai-ngacai oli Dan kita jamin Teman-teman Di bagian sasis utamanya Kiri dan kanan Jaminan bukan laka besar Atau bekas banjir Itu aman ya Sampai di las-las ulang Di tekuk-tekuk ulang Itu nggak ada Ini apronnya pun Masih aman sekali Masih sesuai Ya Di bagian sealer-sealernya Kita pastikan Di bagian baut-bautnya Tuh Masih aman semua teman-teman Di bagian sealernya Ini belum pernah Terkena benturan Yang atau sealer-sealernya Diganti Ini nggak ada Masih aman sekali Ya mobil ini teman-teman Dan benefit yang kalian dapat Itu sudah banyak sekali Kita kasih garansi Transmisi mesin 30 hari sampai dengan 3 tahun ada syarat Dan ketentuan yang berlaku Ya teman-teman Dan juga Kita kasih Itu benefitnya Free-nya Sudah banyak sekali ya Sudah include-nya Sudah free ganti oli Free tune up Free salon Free fogging Free nano coating Free pemenangan kaki-kaki Dan juga free pengiriman Sejabo detabek Jadi buat kalian Yang daerah Jabo detabek Nggak usah khawatir teman-teman Bisa dikirim Atau mau Luar daerah pun Sebenarnya bisa dikirim Teman-teman Namun tinggal penyesuaian aja Nanti ya Nah untuk kondisi mesinnya Tampaknya kalian bisa lihat Seperti ini teman-teman Kita pastikan di bagian Transmisinya Normal dan ada garansinya Jangan usah Nggak usah khawatir kalian ya Atau kalian masih ragu dengan kita Silahkan bawa pakai Jasa inspeksi Atau kalian pakai Jasa Mekanik kalian Atau kenalan kalian Boleh silahkan Cek aja teman-teman Sepuasnya Untuk kondisinya Sesuai dengan apa yang kita jabarkan ya Yuk langsung aja kita bahas harganya Biar gak penasaran Kita tutup dulu Nah tadi sudah kita bahas semua teman-teman Dari segi interiornya Exteriurnya plus dan minusnya Kekurangan mobil ini Tinggal kalian aja Mempertimbangkan Jika kalian berminat Gak usah lama-lama Langsung aja kontek-kontek marketing kita Nomornya yang ada di layar tuh ya Total marketing kita Ada 4 teman-teman Jika ada yang slow response Kalian ganti aja Ke tim marketing yang lain Biar kalian terlayani Dengan baik dan maksimal ya Kalian silahkan Konsultasikan aja Mau TDP-nya dibesarin Mau atau Angsurannya lebih ringan Mau cari TDP-nya pakai motor Juga bisa Silahkan langsung aja Konsultasikan ya Nah untuk mobil ini Yang berminat dengan mobil ini Kita kasih OTR-nya Cukup hanya di angka 136 juta TDP-nya di 7 juta Angsurannya 3.810.000 Selama 5 tahun Untuk TDP-nya Kita kasih Spesial promo Khusus kalian yang nonton video ini Kita kasih di angka 5 juta rupiah aja Bungkus teman-teman Caranya Untuk claimnya Kalian tinggal screenshot aja Kasih ke nomor tim marketing kita Yang ada di layar teman-teman Jadi Cukup di screenshot Atau difotokan layar TV kalian Tinggal dikirim aja ke Nomor tim marketing Yang sudah tersedia Teman-teman Nah mungkin itu aja Yang kita bisa bagikan video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kalian ya Jangan lupa Dapatkan unit terbaik Harga terbaik Hanya di Mau zakar Saya izin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax